waduh ibu-ibu cantik ini dari mana bu waduh dari Purworejo sampai sini jauh sekali waduh ini jalan-jalan ini jauh sekali ada yang dari Solo ada yang dari Purworejo ada yang dari Pendak waduh nih oke kita lihat-lihat jalan-jalan yuk oke Bro kita lihat posisi Candi Prambanan dari sini kita lihat kelihatan nggak jauh sekali di sana tuh kelihatan tuh itu ada Candi Prambanan kemudian sana ada tuh Ratu Boko jadi bisa dilihat dari tebing breki tapi jauh luar biasa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang-orang koncok-koncok setelur KB Mbak Parto melaku-melaku neng pelatah juga ini kawasan breksi tebing breksi ya tebing breksi Oh ini lokasinya batu-batu bagus sekali kita lihat jalan-jalan yuk oke koncok-koncok sedo kepanasan nih kepanasan sedongan susi eh Halo ibu-ibu eh ibu-ibu kepanasan ayo ngelaku-ngelaku yuk ayo oh oh malah lote ansi eh eh hai kekotekoh langsung lo teammate Oh oke 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 okeoper hei dasar mamai tokoh-tekoh lo tiene cedeh melaku-melaku sayo mudah-mudahan ayo pantau jalan atau naik Oke oke tebing breksi wah ini tebing breksi oke tebing breksi oke tebing breksi Oh tebinge wah pengunjungi ternyata wisokeh penyunjungi wisokeh gue batuan deh Oke Oke pengunjungi pengunjungi Wow unik batuannya unik jadi ini ternyata dulu lokasi pertambangan batuan ternyata ya nama breksi itu dari nama batuan oke wow 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 lembahnya bagus kita lihat naik dulu naik dulu naik dulu naik dulu bro naik dulu eh oke ayu ayu wih banyak tinggi-tinggi itu naik dulu ada burungnya burung hantu minggu foto-foto sih eh munggu seyo munggu ayu oke naik naik awas nabrak nabrak wih banyak naik naik oh kayak ada burung-burungnya juga untuk foto-foto oke kita lihat naik 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 wayang wayang itu yang sudah ya sudah lumayan terbentuk ini wayangnya wow ada relief relief wayang oke kita naik lagi kita naik lagi oke halo baru Mister aku tidak ada tempat yang ada ayo naik inconvenient lihat lagi naik dulu Uji ketangkasan naik ayo naik 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 Oke naik bapak tol-bapak 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 tol-nyu-nyu Oke wah tangganya bro tangganya tangganya eh eh tangganya naik yunai dulu bisnis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke naik Oh tangganya naik 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 ini tebing breksi Wah tebing breksi ini mau tanya-tanya ahlinya kok belum ketemu Paiko mana Paiko nih Oke Paiko mana nih ahlinya nih mau ditanya-tanya nih wah ini ada wadubang polos sih dan polos Oh ini ada Oh ternyata ini puncaknya bro ya sampai puncak Oke kita lihat dulu keliling ke puncaknya Oke kita Wow banyak yang selfie-selfie eh kita lihat-lihat poni Taman kita lihat tebingnya kita lihat tebingnya Oh ternyata ternyata dikasih pagar pengaman karena curam ini bapak ini yang ke Pak silahkan ini ada pagar pengamannya hari Sabtu Minggu rame Pak Rima ya Rame ya Rame Oke nanti kita lihat sana lagi Oke kita coba lihat dari puncaknya dari atas ya ya bisa lihat itu ada ya parkir Oh parkir Oh parkir Oh parkir mobil-mobil tamu-tamunya ini keliling itu parkirnya nah kemudian jalan naiknya terus di jalan naik kita lihat keliling aja oke tuh ini bahaya jangan bersandar dipakar karani tebing tinggi bahaya Oke kita putar sana ini bukit-bukit-bukit-bukit yang kemudian ditambang kemudian ditambang kepras ya menghasilkan tebing-tebing itu sana kelihatan tebing-tebing ya oke nah keliling itu yang bawah itu kelihatan untuk bawahnya jadi kita naik sudah sampai ke puncak kemudian kita keliling sampai sana orang naik Oke Oke kita lihat dari sisi banyak itu yang selfie-selfie itu yang cantik-cantik sekali selfie-selfie wih wah ini kita dari SMA SMA Manan dari mana itu dari SMA Begandon ya dari rumah sama jam berapa bu jam jam 5 top ya sampai sini enggak bisa tidur ya Bu ya Waduh tapi Oke Mari mau saya lihat yang selfie-selfie yang lain Oke selfie-selfie yang lain lu ketemu lagi sama Mas Bro Waduh gimana sudah capek-selfie yang selfie-selfie menikmati teriknya matahari ya itu banyak yang selfie-selfie bro Oh itu ada penuhnya Oke selfie-selfie Oh tinggal pilih lokasi kita lihat ternyata keliling itu bagus sekali bukit-bukit lembah-lembah ya oke gitu dulu oke Bro kita lihat posisi Candi Prambanan dari sini kita lihat-lihatan nggak jauh sekali di sana tuh kelihatan tuh itu ada Candi Prambanan kemudian tanah ada tuh Ratu Boko jadi bisa dilihat dari tebing breki tapi jauh luar biasa ya hebat sekali ya dan yang moyang kita oke oke ketemu sama Pak Bro Sandi ini teman teman-teman lu luar biasa ngoprok yang pas Mbak Parto bikin taman ini ini ganteng sekali orangnya sekali saja lomba lu ya kali-kali yuk jalan-jalan dulu dilanjutkan Mbak Parto Oke sedulur terima kasih ini ternyata Mbak Parto ketemu ahlinya-ahlinya intinya inti ini masalah batuan ini masuk Pak Eko Ayo kita mau tanya-tanya ini tentang batuan ini gimana ini kok disebut breksi itu sini gimana Oh ini adalah salah satu jenis dari batuan beku Oh ya di batuan beku itu batuan itu banyak ada batuan beku ada batuan sedimen dan ada batuan metamorf mantap breksi itu adalah salah satu dari batuan beku Oh gitu ini apa karena memang lokasinya berdekatan dengan gunung-gunung ya ya ini dulu adalah sistus dari pegunungan perubah merapi dulu yang sekarang sudah tidak aktif lagi sehingga bakuannya ini dulu terus ditambang sama masyarakat terbentuknya ini jutaan sudah lama sekali sudah lama sekali sudah lama sekali sehingga sekarang menyisakan tebing-tebing semacam ini yang ditambang oleh masyarakat kita lihat dari sekat ya ayo masuk Aiko kita lihat coba tebing batuannya seperti apa sebelah sini banyak ada reliatnya sekalian tuh oke ini ini jadi reliatnya ini jadi dari masyarakat itu karena hasil ditambang ternyata banyak digunakan untuk berfotoria sehingga masyarakat punya inisiatif untuk menghias-hias tebing ini jadi bisa dilihat kebingnya itu oke ya jenis dari sini ini adalah sudah merupakan batuan campuran ini kita bisa lihat bahwa batunya itu sudah mencampur dengan batu kablah sana tadi memang ini masih breksi tapi yang sebelah sini bercampur ini ada campuran kapurnya yang berbeda ini sudah akhirnya bisa dibikin reliat benih ya ya karena memang batunya disini itu sangat cocok oke masuk Aiko makasih sekali ini Mbak parto jadi tahu ternyata kok tadi tanya-tanya namanya kok breksi kok aneh gitu oh ternyata itu nama batuan ya Mbak parto pakenya batuan ini batu akek kristalin ini juga ada batu akek itu masuk jenis metamorf Iya ini dari kendal ini asli dari kendal ya terima kasih kita lanjut lagi nanti Oh ya ini ada reliat ada reliat bayang kalau kita lihat sebelahnya itu ada bukit kecil tebing ya tebing kecil ternyata itu bisa dinai bisa kita lihat yuk kita lihat kita lihat ke tebing ini kita lihat tebingnya iya 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 oke Wow ada jalannya kecil Wow ada reliatnya ular naga naga itu ada jalan naik kita coba naik yuk oke oke sebentar tunggu si orang-orang yang udah foto-foto foto-foto oke oke kita coba naik ke tebing kecil kita naik kita naik Oh ini jalannya loh ini ada kita lihat ada naganya meraliap-raliap baru oke masih mau naik naik dulu monggo naik 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 ke bukit ayu sambil ngomong biar gokil oke naik bisa kita lihat dari atas seperti apa Wow itu bukit ini ada bukit kecil yang kita naiki di sebelah bukit yang besar bisa kita lihat sana Wow ada smart kita lihat kita lihat kita lihat ini bagian cantik ini patung smart mimpi bodronoyo patung smart kidronoyo kita lihat ini oke itu bukitnya banyak yang selfie-selfie kita lihat ling kalau kita lihat di sini posisinya yang bawah itu dibawah itu banyak orang naik turun tapi yang parkiran sebelah sana Oke Iya Oke saudara-saudara konco-konco sedulur KB ini tebing breksi dilihat dari sisi lain kita coba masuk ada jembatan kecil nanti melewati ada kolam kecil kita lihat yuk Oke kita masuk dari sudut pandang yang berbeda dari sudut yang berbeda kita lewat ada jembatan Oke ada jembatan kecil masuk kita lihat disini ada ikan-ikannya ibu punya ikannya tuh Oh ikannya banyak bro itu ikan nila ya nila kan mas Oke kita lihat masuk dari arah yang berlawanan ini ya Oke ya itu ibu-ibu cantik ini dari mana bu jalan-jalan ini ada yang dari Solo ada yang dari Purworejo ada yang ada yang dari Oke kita lihat-lihat jalan-jalan yuk Oh ini konco-konco banyak disini dulu kita lihat ini tadi dari arah sana di nanti keluar parkirnya tadi disana Oke gitu aja dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh